Blubuk 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 Blubuk, 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 Blubuk Halo sahabat HBK Fish Gimana kabar ikan-ikan kalian di rumah? Masih pada sehat kan? Oke, buat kalian yang kemarin habis nonton tentang sekatan aquarium ikan gapi Nah, ada yang nanya-nanya nih, gitu kan, cara bikinnya kayak gimana? Nah, karena untuk menjawab pertanyaan itu sulit jadi Mimin bikin saja videonya ya, jadi kebetulan kemarin kita memvideo in tata cara apa namanya menyekat aquarium untuk aquarium gapi, nah intinya seperti ini ya kawan udah jadi ya nah, intinya kacanya itu kita sesuaikan dulu nih, gitu kan antara yang satu dengan yang lainnya kadang, kalau permasalahan yang muncul itu kalau aquariumnya udah jadi seringkali kacanya itu tidak sesuai dengan ukuran maka dari itu harus banyak kita lem dan banyak kita sesuaikan lagi dengan gerindra bukan partai ya gerinda-gerinda tapi bukan partai nah, ini dia proses pembuatannya ini karena lemnya rada apa namanya, rada keras jadi begini ya kawan tuh nice nice oke temen Mimin disini pasti temen Mimin ya bukan Mimin yang bikin nih sedang membuat atau mengelem bagian-bagian yang sulit di lem tuh lihat tuh oke nice nice disini dia lagi bikin apa namanya sekatan untuk yang diatasnya ya jadi untuk batas air jadi batas airnya itu dibawah kaca yang putih kawan nah, seperti ini kira-kira tuh oke, kita lihat-lihat lagi nah, ini dia hasilnya atau bagian yang sudah jadi kita tunggu satu hari satu malam ya sebenarnya supaya apa? supaya lemnya itu benar-benar kering setelah benar-benar kering baru deh kita akan coba untuk apa namanya untuk tes air dan disini kita sedikit ngerakit ya kawan ingat komposisinya adalah apa namanya bi kristal bio yang ada di bawah kemudian ada sedikit batu untuk dudukannya karena bio kristal itu sangat ringan ya kawan kalau dikasih air aja dia bakal ngambang maka dari itu dikasih batu untuk pemberatnya nah disini juga atasnya kita pakai kapas dakornya dan terakhir disini kita pakai mesin yang kecil aja kenapa pakai mesin yang kecil harapannya supaya ikan gapinya itu tidak terbawa oleh arus kawan jadi ikan gapinya tidak masuk ke bolongan-bolongan yang ada di belakang karena kalau misalkan ikan gapinya akan masuk nanti dia akan terjebak di dakon filter kalau sudah terjebak ya sangat-sangat sulit ya untuk hidupnya oke disini kita akan ngecek ya kawan kita mulai memasukkan air lagi untuk melihat kebocoran-kebocoran yang terjadi tapi ini udah direparasi lagi sih kemarin yang bocor itu sudah ditambal sama teman mimin oke bisa kita lihat nih airnya juga dem sudah penuh kawan maka akan kita coba nih kawan nah udah lumayan penuh ya kita pindah ke aquarium yang nomor 2 kemudian masih sih kok gak penuh-penuh ya kawan kok lama sekali kenapa kan aku sudah tidak sabar kawan hmm memang ya proses ngisi air itu adalah proses yang sangat mengembirakan karena ini adalah salah satu proses terakhir untuk kita bisa melihat sistem airnya sudah berjalan atau belum jadi ya kita nikmati saja kawan walaupun lama ya kita sih seneng-seneng aja guys ya hmm tapi overall sudah tidak ada kebocoran nih mimin seneng banget ya karena hal ini nah itu bisa kalian lihat dari sini ya yang di belakang itu media filternya jadi nanti kotoran dari depan itu terperangkap di media filter yang ada di belakang karena belum semuanya apa namanya belum semuanya penuh jadi belum kelihatan guys ya sabar kita ngisi yang belakang dulu nah itu dia tuh yang ada di wadah kecil adalah ikan-ikan mimin nah ini nih bang dawam aja dia sampai apa tuh dia aja santai-santai banget ya padahal kita yang nungguin kayaknya suwe udah lama sabar kita menunggu sabar kita menanti untuk apa untuk kebaikan kita semua kawan betul-betul ya ini budak teh kenapa disini kita pakai warna hitam karena ikan gapi itu kebanyakan jenisnya lebih cocok di warna hitam yang paling tidak cocok itu cuma warna hitamnya sendiri ya jadi kalau jenisnya black moscow atau yang full warna hitam kemudian dapat background hitam itu kurang cocok kawan kemudian gunanya background hitam ini untuk memperkuat warna-warna gelap yang ada di ikan gapi sedikit informasi aja ya itu karta guru mimin nih yaitu 06 gapi nah seperti inilah tampilannya jadi air yang ada di depan dibuang ke belakang dibuangnya bagaimana ya bagaimana gitu tuh airnya belum sampai ke belakang nih belum terdorong ke belakangnya sabar-sabar sabar-sabar airnya kurang karena belum terdorong makanya belum bisa kelihatan oke kita lihat nih ya nah ini nih hasilnya nih nah itu untuk aquarium pertama udah kedorong aquarium kedua juga udah kedorong nah jadi harapannya kotoran-kotoran yang ada di bawah itu bisa ke belakang kenapa airnya itu tidak besar karena yang kita piara ikan gapi guys kalau ikan gapinya stress tuh lihat tuh ini aja besar aja stress dia tuh lihat tuh 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 malah mimin ngerasa setengah cm sekatan yang ada disitu itu nanti ikannya masih bisa masuk oke pokoknya gitu aja sekian dan terima kasih selamat menikmati Terima kasih.